Intro Kita sangat bersyukur Semua rangkaian acara pernikahan kami Dari mulai pemeriksaan Lalu berstahadat dan memakini resepsi Berjalan dengan baik Puji Tuhan buat semua yang hadir Apalagi teman-teman di media juga hadir Terima kasih banyak Yang sudah mendukung acara pernikahan kami Kita di prosesi hari ini Pakai adat jawa ya? Ya karena 2 hari lalu Kami sudah melaksanakan pesta adat Batak Jadi ya ini memang Sebetulnya pakaiannya aja ya Karena kemarin sudah Dengan pakaian adat Batak Saat ini menggunakan pakaian Sandulu Jawa Solo Mutri Jadi pengen mencoba sesuatu yang baru Yang Kayaknya Gak kebayang gitu ya Kalau wajah saya dibikin Paya seperti ini Ternyata Jadi membuat orang juga paling Saya bersyukur Redberry Bisa menyulap saya Seperti ini Jadi ya terima kasih Kalau hari ini bisa mengadakan resepsi Dengan Dandanan Jawa Gimana nih? Ini kan pertama kali ya Buat Kak Joy pakai G-Mekup Kala Jawa Senang Karena ya karena suami saya kan Orang Jawa gitu ya Jadi Ah cobalah Masa Modern-modern aja Jadi kita mau mengangkat Budaya Indonesia Dua hari lalu Sudah dengan adat Batak Hari ini Walaupun ini Resepsi ya Tidak ada Rangkaian adat Jawanya Tapi Pakaian yang kita gunakan Bati Lalu Makeupnya juga Rambutnya disambun Menggunakan pelati Terus Di PAES gitu ya Pokoknya Seru juga lah Excited ya Gimana bang perasanya pak Pertama kayak gini Beda ya pak ya Beda-beda Mas yang tadi yang prosesi Pedang itu gimana sih Dari maknanya sendiri Atau Diceritain Diceritain Kalau pedang pura itu Sebenarnya Berupakan Suatu prosesi Dibuat untuk Mengingatkan kembali Tangan Yang pertama Hubungan Kita dengan Teman-teman Dan adik-adik Yang sama-sama Di Benda Di Lepas Tiga Jadi Teringat dulu Apa yang sudah Kita diberikan Dan diberikan Dilatih Untuk penampak tadi Di akhir ada lagu Yang tertaruh Dan mengingatkan kita lagi Kami lagi Untuk teringat kembali Bahwa Ujian kita Pengatian kepada Paksa Diga Digital Event Pernikahan ini Acara prosesi Pedang pura ini Dibuat Memang ada beberapa Sipu-sipu yang Digunakan Seperti berjalan Ada pedangnya Itu seperti Yang manusia itu Peningkatan Ada halangan Kadang-kadang ada Dantangan Ada challenge Dan ada Mungkin ada Berpayu tadi Itu pelabangkan Ya Di atas semuanya itu Kita perlu Pelindungan Tuhan Dan berkat Tuhan Dan tetapi Di akhir tadi Ada lagi Di pengetaruna Jadi pengetaruna itu Lagu buat kami Lagu bersaklal Karena itu Berisi Gimana kita selalu Mengingatkan Janji kita Di atas Dibuat sebagai Tentara Militer Untuk mengganti Kepada Pak Ustadzian Kepada sempat Dibuatkan Bapak Yang perempuan Yang perempuan Dibuat Dibuat dengan Dibuat Dibuatkan Orang sampai merinding Aku sampai Berdoa Supaya semua Rangkaian acara Pedang pura itu Berjalan baik Karena Yang di akhir kan Cuma Bang Chayo Kalau Bang Chayo Bilang mah Udah gampang Ikuti aja lah Kakakiku Tapi ya memang Merinding ya Kayaknya Aduh Yang dulu pernah Saya hidam-hidamkan Terus Puji Tuhan Terwujud Jadi ya Amis lah Kaku Pokoknya Kusyukur sama Tuhan Atas anugrah ini Dan terima kasih Buat Bang Chayo Dan teman-temannya Kolonel semua loh Yang melakukan Pedang pura ini Kolonel semua Jadi ini luar biasa Hadiah terindah Di dalam hidupku Dapat Mendapatkan Kesempatan dari Tuhan Mendapatkan Suami yang Luar biasa Dari Tuhan Pokoknya Beris lah Jadi Kajian Pilat Ini merupakan Pedang pura Yang dihidam-hidamkan Jadi sebenarnya Dari dulu Punya bisnis Untuk punya suami Seorang TNI Iya Jadi itu Karena sering nyanyi Di acara Pernikahan Di mana Hatinya itu TNI Atau polisi Jadi Rangkaian acaranya Pasti dimulai Dengan pedang pura Jadi Jadi pada saat Melihat rangkaian acaranya Dalam hati Enak banget ya Menjadi Mereka yang Menikah dengan Cara pedang pura I wish Someday Can be like that Tapi apa yang bisa Ternyata Tidak ada yang mustahil Bagi setiap orang Yang terus berharap Pada Tuhan Tapi memang Prosesnya panjang Gak pernah kebayang Dan pada akhirnya Saya mengalami itu Jadi The dreams come true My dreams come true Jadi Terima kasih pada Tuhan Pak Jo Gimana nih Sudah satu bulan Menjalani Sebagai seorang Polonya Oh Baik-baik aja Ya pokoknya Dimikmati Mengalir aja Karena kan Bancario itu Tugas kerjanya Di Semarang Jadi memang Setiap weekend Dia kembali ke Jakarta Ya kita nikmati Semuanya Mengalir Dengan Happy aja Tapi Pak Jo Gak Ya kita lihat Karena kan Anak-anak Sudah boleh Masuk sekolah Jadi memang Kita fleksibel sih Karena Semarang Jakarta Jadi semua bisa Diatur dengan baik Untuk tarif sendiri Kejai Untuk tarif sendiri Penyanyi masih gak? Atau Masuk ke Masih di dunia politik gak? Tidak juga ya Saya sudah gak Di dunia politik lagi Jadi memang sekarang Bagi waktu Menjadi seorang mama Bagi tiga Dari tiga anak-anak kami Terus menjadi istri Dan ya kalau memang Lagi ada pekerjaan Dijalani Kalau gak bener Dengan kegiatan Karena Bang Cahaya Tidak support Karena itu berkat Dari Tuhan Jadi kita jalanin aja Dengan mengatur Waktunya dengan baik Tidak banyak yang bilang Kalau ketiga anak kakak Mirip semuanya Ketiga sendiri Menyadari gak sih itu? Iya bener Jadi Jadi gak nyangka gitu Ketiga anak ini mirip gitu Ada yang bilang Mirip aku Terus dos- dos- dos Dibang di Bang Cahaya Yang puji Tuhan ya Karena gak diatur-atur Semua itu Jadi memang Ya Karena ini Dan banyak juga yang bilang Bang Cahaya sama Kakak tuh mirip juga Jadi dia jadi Bahaya aku jawab Jadi ya itu Luang biasa lah Menyatukan anak-anak sendiri Seperti apa sih? Menyatukan anak-anak Pastinya Kita sebagai orang tua Harus memohon Ikhman dan diri dengan Tuhan Tapi pada dasarnya Anak-anak kita ini kan Karena punya hobi yang klip nih Karena sudah besar Anak-anak cowok semua Jadi suka main game Tapi Gak susah sih Apa sih? Karena Bang Cahaya juga Sepigur ayah Yang bijaksana juga Penuh kasih ke anak-anak Dan saya juga Belajar untuk Memahami karakter Anak-anak ini Dengan sebaik-baiknya Jadi Dinikmati aja Jangan jadi beban Bahkan Kalau memang Ada hal-hal yang Saya kurang paham Ya memang Bang Cahaya Melengkapilah Untuk bisa Memimpi anak-anak kami Cukup ya Ada pertanyaan lagi? Mungkin ada Gimana perjalanan cinta Dari tentara Sama seorang penyanyi religi Itu gimana? Gimana? Perjalanan cintanya Dari seorang tentara Sama penyanyi religi Cuma satu Semua karena cinta Karena cinta Tuhan Terima kasih teman-teman media Sehat selalu buat kita semua Dan untuk pemiksa di rumah Terima kasih Dan mohon doanya Dan senantiasa Tuhan Berserta kita Terima kasih Selamat menonton! Banyak banget yang dateng ya Ayo foto dulu Terima kasih. Terima kasih.